Umat Islam sebetulnya persepsi sebagian orang, sebagian umat Islam meyakini bahwa umat Islam tidak boleh memilih pemimpin dari orang di luar Islam. Tapi tidak semua umat Islam berpikiran seperti itu, karena kalau kita bicara soal landasan teologisnya pun masih menjadi perdebatan dan kita tetap menghargai orang yang berperdapat seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak dulu para pendiri negara ini sudah sepakat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi acuan kehidupan kita. Artinya kita menyadari bahwa siapapun di Indonesia ini, agamanya apapun, sukunya apapun itu selama dia warga negara Indonesia, dia punya hak untuk menjadi calon pemimpin di negeri ini. Baik Presiden, ataupun Gubernur, ataupun Bupati. Jadi kalau kita kembali kepada landasan utama yang dipegang oleh bangsa Indonesia ini, tidak ada halangan bagi siapapun bisa maju menjadi calon pemimpin di negeri ini. Kafir itu sebetulnya kalimat yang memang kalau kita bicara lebih serius dan ilmiah, itu juga memang kalimat yang masih kontroversial. Ada memang sebagian orang mengatakan kafir itu adalah orang di luar Islam, secara otomatis itu kafir. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, mengkaji kalimat kafir dengan berbagai derivasinya, itu tidak selamanya mengacu pada orang-orang di luar Islam. Tapi lebih mengacu kepada sifat orang-orang, agamanya apapun. Jadi kafir itu sifat orang yang menutupi kebaikan, menutupi kebenaran, dan menyembunyikannya. Kemudian dia itu melakukan itu demi keuntungan pribadi atau kelompok. Itu adalah orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa orang non-Islam seperti Kristen atau Yahudi itu disebut Ahlul Kitab. Walaupun mereka disebut kafir itu karena orang per orangnya yang memang menentang kebenaran. Menentang kebenaran itulah sebetulnya kalimat makna yang sebenarnya dari kafir itu. Jadi orang yang menentang kebenaran, menutupi kebenaran, menyembunyikan kebenaran, atau memanipulasi, itu sebetulnya maknanya kafir. Dan ini tidak harus diartikan selalu bermakna eskatologis. Itu sebetulnya juga bisa diartikan secara sosiologis. Bahwa orang yang kafir itu, orang yang hidupnya itu merugikan orang lain. Tidak, tidak ada di dalam undang-undang itu syarat memimpin Jakarta itu harus orang memiliki agama tertentu. Tidak ada. Dan di Indonesia tidak ada. Semuanya kan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 4 terima. Dan ditegaskan bahwa siapapun punya hak yang sama untuk maju sebagai calon. Islam itu memang pada dasarnya itu rahmat bagi alam semesta. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada sebagian umat yang tidak mampu menegaskan sifat rahmat. Sifat rahmat Islam itu kan jelas rahmatan lil'alamin. Lil'alamin itu sifatnya ekspansif. Alamin itu kan kalau di dalam bahasa Arab. Seluruh makhluk, alam itu baik makhluk itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu hewan. Dan kalau kita bicara atau melihat ke hazanah Islam, sikap yang diajarkan oleh Nabi bukan saja kepada manusia. Tapi juga kepada tumbuhan, kepada hewan. Itu juga kita harus memiliki sikap-sikap yang menunjukkan kita itu sebagai orang yang memiliki kasih sayang antar sesama makhluk. Nah kalau saya sebagai orang NU itu diajarkan bahwa hubungan kita antar manusia itu adalah hubungan persaudaraan. Artinya kita mengenal ada konsep tiga persaudaraan. Atau tiga konsep persaudaraan. Yang pertama adalah uhuwa islamiyah. Persaudaraan antar sesama orang Islam. Kalau dengan orang non-islam itu kita pakai, di Indonesia kita pakai uhuwa watuniyah. Persaudaraan sebangsa, setanah air. Sementara dengan orang di luar Indonesia yang kebetulan juga bukan orang Islam. Kita pakai uhuwa basariyah. Jadi persaudaraan sesama manusia. Artinya kita harus menghargai dan mencintai orang lain atas dasar ikatan sama-sama manusia. Jadi tidak ada yang kita musuhi kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang lalim, orang-orang yang memang menghendaki keburukan dalam kehidupan. Itu yang kita pegang di dalam NU ada tiga konsep persaudaraan itu. Jadi semua orang bersaudara bagi orang itu.